Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada para imam, anak-anak harum, dan katakan kepada mereka Seorang imam, janganlah menajiskan diri dengan orang mati diantara orang-orang sebangsanya Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat Yakni, ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya Karena belum mempunyai suami Dengan mereka itu, bolehlah ia menajiskan diri Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri diantara orang-orang sebangsanya Dan dengan demikian melanggar kekudusannya Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya Dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya Dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya Mereka itu harus kudus bagi Allahnya Dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya Karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan Santapan Allah mereka Dan karena itu, haruslah mereka kudus Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal Atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya Atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya Karena imam itu kudus bagi Allahnya Dan kamu harus menganggap dia kudus Karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu Ia harus kudus bagimu Sebab aku, Tuhan, yang menghuduskan kamu adalah kudus Apabila anak perempuan seorang imam Membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal Maka ia melanggar kekudusan ayahnya Dan ia harus dibakar dengan api Imam yang terbesar diantara saudara-saudaranya Yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya Dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya Segala pakaian kudus Janganlah membiarkan rambutnya terurai Dan janganlah ia mencabik pakaiannya Janganlah ia dekat kepada semua mayat Bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya Janganlah ia keluar dari tempat kudus Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya Karena minyak urapan Allahnya Yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan Ada di atas kepalanya Akulah Tuhan Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya Atau perempuan sundal Janganlah diambil Melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya Di antara orang-orang sebangsanya Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada Harun begini Setiap orang dari antara keturunanmu Turun temurun yang bercacat badannya Janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya Karena setiap orang yang bercacat badannya Tidak boleh datang mendekat Orang buta Orang timpang Orang yang bercacat mukanya Orang yang terlalu panjang anggotanya Orang yang patah kakinya atau tangannya Orang yang berbonggol atau yang kerdil badannya Atau yang mular matanya Orang yang berkedal atau berkurat Atau yang rusak buah pelirnya Setiap orang dari keturunan Imam Harun Orang yang bercacat badannya Janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan Karena badannya bercacat Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya Mengenai santapan Allahnya Baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya Hanya janganlah ia datang sampai ketabir Dan janganlah ia datang ke mesbah Karena badannya bercacat Supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun Serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya Supaya mereka berlaku hati-hati Terhadap persembahan-persembahan kudus Yang dikuduskan orang Israel bagiku Agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus Akulah Tuhan Katakanlah kepada mereka Setiap orang diantara kamu turun temurun Yakni dari antara segala keturunanmu Yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus Yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan Sedang ia dalam keadaan najis Maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku Akulah Tuhan Seseorang dari keturunan Harun Yang sakit kusta Atau yang mengeluarkan lelehan Janganlah memakan persembahan-persembahan kudus Sebelum ia menjadi tahir Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis Karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya Atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap Yang menajiskan dia Atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia Dengan kenajisan apapun ia menjadi najis Orang yang kena kepada yang demikian itu Menjadi najis sampai matahari terbenam Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus Sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air Sesudah matahari terbenam Barulah ia menjadi tahir Dan sesudah itu Bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu Karena itulah yang menjadi makanannya Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas Supaya jangan ia menjadi najis karenanya Akulah Tuhan Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajipannya terhadap aku Supaya dalam hal itu Jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya Dan mati oleh karenanya Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajipan itu Akulah Tuhan yang menguduskan mereka Setiap orang awam Janganlah memakan persembahan kudus Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam Ataupun orang kupahan Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam Dengan uangnya menjadi budak beliannya Maka orang itu boleh turut memakannya Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya Apabila anak perempuan imam Bersuamikan orang awam Janganlah ia makan persembahan khusus Dari persembahan-persembahan kudus Tetapi apabila perempuan itu Menjadi janda atau diceraikan Dan ia tidak mempunyai anak Dan telah kembali ke rumah ayahnya Seperti waktu ia masih gadis Maka ia boleh makan dari makanan ayahnya Tetapi setiap orang awam Janganlah memakannya Apabila seseorang Dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus Ia harus memberi gantinya kepada imam Dengan menambah seperlima Janganlah pada imam Melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus Orang Israel Yang telah dikhususkan bagi Tuhan Karena dengan demikian Mereka mendatangkan kepada orang Israel Kesalahan yang harus ditebus Apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka Sebab akulah Tuhan Yang menguduskan mereka Tuhan berfirman kepada Musa Berbicara lah kepada Harun Serta anak-anaknya Dan kepada semua orang Israel Dan katakan kepada mereka Siapapun dari umat Israel Dan dari orang asing diantara orang Israel Yang mempersembahkan persembahannya Baik berupa sesuatu persembahan nazar Maupun berupa sesuatu persembahan sukarela Yang hendak dipersembahkan mereka Mereka kepada Tuhan Sebagai korban bakaran Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu Haruslah persembahan itu Tidak bercelah dari lembut jantan Domba atau kaming Segala yang bercacat badannya Janganlah kamu persembahkan Karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu Juga apabila seseorang Mempersembahkan kepada Tuhan Korban keselamatan Sebagai pembayar nazar khusus Atau sebagai korban sukarela Dari lembu atau kambing domba Maka korban itu Haruslah yang tidak bercelah Supaya Tuhan berkenan akan dia Janganlah badannya Janganlah badannya bercacat sedikitpun Binatang yang buta Atau yang patah tulang Yang luka Atau yang berbisu Yang berkedal Atau yang berkurap Semuanya itu Janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan Dan binatang yang demikian Janganlah kamu taruh sebagai korban Api-apian bagi Tuhan Ke atas mesbah Tetapi seekor lembu Atau domba yang terlalu panjang Atau terlalu pendek anggotanya Bolehlah kau persembahkan Sebagai korban sukarela Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenaan Akan binatang itu Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit Ditumbuk Direnggut atau dikerat Janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu Juga dari tangan orang asing Janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu Sebagai santapan Allah Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya Tuhan tidak akan berkenaan akan kamu Karena persembahan-persembahan itu Tuhan berfirman kepada Musa Apabila seekor anak lembu Atau anak domba Atau anak kambing dilahirkan Maka haruslah itu tinggal tujuh hari lamanya Dengan induknya Tetapi sejak hari kedelapan dan seterusnya Tuhan berkenaan akan binatang itu Kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya Seekor lembu atau kambing Atau domba Janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya Pada satu hari juga Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan Kamu harus menyembelihnya sedemikian Hingga Tuhan berkenaan akan kamu Pada hari itu juga Korban itu harus dimakan Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi Akulah Tuhan Dengan demikian Kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya Akulah Tuhan Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus Supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir Supaya aku menjadi Allahmu Akulah Tuhan Mas Murdaud Mas Murdaud Tuhan Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus Yaitu dia yang berlaku tidak berkelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran dengan sekenap hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah Siapa yang berlaku demikian Tidak akan goyah Selama-lamanya Siapa mengatakan kebenaran Menyatakan apa yang adil Tetapi saksi dusta Menyatakan tipu daya Ada orang yang lancang mulutnya Seperti tikaman pedang Tetapi lidah orang bijak Mendatangkan kesembuhan Bibir yang mengatakan kebenaran Tetap untuk selama-lamanya Tetapi lidah dusta Hanya untuk sekejap mata Tipu daya ada di dalam hati orang Yang merencanakan kejahatan Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan Mendapat sukacita Tetapi pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah Yang telah disediakan mereka Mereka mendapati batu Sudah terguling dari kubur itu Dan setelah masuk Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Sementara mereka berdiri termangu-mangu Karena hal itu Tiba-tiba ada dua orang berdiri Dekat mereka Memakai pakaian yang berkilau-kilauan Mereka sangat ketakutan Dan menundukkan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati Ia tidak ada disini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ketika ia masih di Galilea Yaitu bahwa anak manusia Harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit Pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu Kepada kesebelas murid Dan kepada semua saudara yang lain Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala Dan Yohana Dan Maria ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan lain juga Yang bersama-sama dengan mereka Memberitahukannya kepada rasul-rasul Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu Seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya Kepada perempuan-perempuan itu Sungguh pun demikian Petrus bangun Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu Ketika ia menjenguk ke dalam Ia melihat Hanya kain kapan saja Lalu ia pergi Dan ia bertanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah terjadi Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah kampung Bernama Emmaus Yang terletak kira-kira Tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap Tentang segala sesuatu Yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri Mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama Dengan mereka Tetapi Ada sesuatu yang menghalangi Mata mereka Sehingga mereka tidak dapat Mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu bercakapkan Sementara kamu berjalan Maka berhentilah mereka Dengan mukamu ram Seorang dari mereka Namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau Satu-satunya orang asing Di Yerusalem Yang tidak tahu Apa yang terjadi disitu Pada hari-hari belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi Dengan Yesus Orang Nazaret Dia adalah seorang nabi Yang berkuasa Dalam pekerjaan Dan perkataan Di hadapan Allah Dan di depan Seluruh bangsa kami Tetapi Imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia Untuk dihukum mati Dan mereka telah Menyalikannya Padahal Kami dahulu Mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan Bangsa Israel Tetapi Sementara itu Telah lewat Tiga hari Sejak semuanya Itu terjadi Tetapi Beberapa perempuan Dari kalangan kami Telah Mengujudkan kami Pagi-pagi buta Mereka telah Pergi ke kubur Dan tidak Menemukan mayatnya Lalu mereka Datang Dengan berita Bahwa telah Kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat Yang mengatakan Bahwa ia hidup Dan beberapa Teman kami Telah pergi ke kubur itu Dan mendapati Bahwa memang Memang benar Yang dikatakan Perempuan-perempuan itu Tetapi Dia tidak Mereka lihat Lalu ia berkata Kepada mereka Hai kamu Orang bodoh Betapa lambannya Hatimu Sehingga Kamu tidak Percaya Segala sesuatu Yang telah Dikatakan Para nabi Bukankah Mesias Harus menderita Semuanya itu Untuk masuk Kedalam kemuliaannya Lalu ia Menjelaskan Kepada mereka Apa yang Tertulis Tentang dia Dalam seluruh Kitab suci Mulai dari Kitab-kitab Musa Dan segala Kitab nabi-nabi Mereka mendekati Kampung yang mereka Tuju Lalu ia berbuat Seolah-olah Hendak meneruskan Perjalanannya Tetapi mereka Sangat mendesaknya Katanya Tinggal bersama-sama Dengan kami Sebab hari Telah menjelang Malam Dan matahari Hampir terbenam Lalu Masuklah ia Untuk tinggal Bersama-sama Dengan mereka Waktu ia Duduk Makan Dengan mereka Ia Mengambil Roti Mengucap Berkat Lalu Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada mereka Ketika itu Terbukalah Mata mereka Dan mereka pun Mengenal dia Tetapi Ia lenyap Dari tengah-tengah Mereka Kata mereka Seorang Kepada yang lain Bukankah Hati kita Berkobar-kobar Ketika ia Berbicara Dengan kita Di tengah jalan Dan ketika Ia menerangkan Kitab suci Kepada kita Lalu Bangunlah mereka Dan terus Kembali Ke Yerusalem Di situ Mereka Mendapati Kesebelas Murid itu Mereka Sedang Berkumpul Bersama-sama Dengan Teman-teman Mereka Kata Mereka Sesungguhnya Tuhan Telah Bangkit Dan Telah Menampakkan Diri Kepada Simon Lalu Kedua Orang Itu Pun Menceritakan Apa Yang Terjadi Di Tengah Jalan Dan Bagaimana Mereka Mengenal Dia Pada Waktu Ia Memecah Mecahkan Roti Dan Sementara Mereka Bercakap Tentang Hal-hal Itu Yesus Tiba-tiba Berdiri Di Tengah-tengah Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Damai Sejahtera Bagi Kamu Mereka Terkejut Dan Takut Dan Menyangka Bahwa Mereka Melihat Hantu Akan 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 Tetapi Ia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Terkejut Dan Apa Sebabnya Timbul Keragu-raguan Di Dalam Hati Kamu Lihatlah Tanganku Dan Kakiku Aku Sendirilah Ini Rabalah Aku Dan Lihatlah Karena Hantu Tidak ada Daging Dan Tulangnya Seperti Yang Kamu Lihat Ada Padaku Sambil Berkata Demikian Ia Memperlihatkan Tangan Dan Kakinya Kepada Mereka Dan Ketika Mereka Belum Percaya Karena Girangnya Dan Masih Heran Berkatalah Ia Kepada Mereka Adakah Padamu Makanan Disini Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sepotong Ikan Goreng Ia Mengambilnya Dan Memakannya Di Depan Mata Mereka Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Mazmur Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Demikian Mesias Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Dan Aku Akan Mengirim Kepadamu Apa Yang Dijanjikan Bapakku Tetapi Kamu Harus Tinggal Di Sampai Kamu Diperlengkapi Dengan Kekuasaan Dari Tempat Tinggi Lalu Yesus Membawa Mereka Keluar Kota Sampai Dekat Betania Disitu Ia Mengangkat Tangannya Dan Memberkati Mereka Dan Ketika Ia Sedang Memberkati Mereka Ia Berpisah Dari Mereka Dan Terangkat Ke Sorga Mereka Sujud Menyembah Kepadanya Lalu Mereka Pulang Ke Yerusalem Dengan Sangat Bersuka Cinta Mereka Senantiasa Berada Di Dalam Bain Alam Dan Memuliakan Alam Terangkat Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi, barang siapa menuruti firmannya, di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab, barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu hidup yang kekal. Semua itu ku tulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya. Kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya. Kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Terima kasih. Terima kasih.